Datuk Panglima Kumbang Oh langsung jadi Panglima Kumbang itu Makanya sempet Pak Budi waktu itu telepon beberapa kali Tadi kan gak mau kan Karena gak ada besi kan Apalagi ini perang Panglima Kumbang Sama sekali nol pokoknya Akhirnya orang tua ngesek Udah aja coba-coba Udah aja coba-coba gitu kan Bukan lem Latek Temen Erin semua latek tuh Kayak bau karet gitu Dan itu kalo kena kulit itu panas Panas Udah latek ini dulu kan waktu itu gak ada ini-ginian kan Ya gigi hitam itu Itu pake arang Wow Itu 22 tahun Gak kenalin yang paling lakukan Bu Farida sendiri yang memang lampir Itu coba sih gini Itu kan Ternyata Enggak Jauh amat rasanya Pas lu tahu makeup bareng Barulah Baru tahu ternyata Masih muda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman Erin semua Dimanapun kalian berada Pegemar Denta Buwana Denta Buwana Lovers Denta Buwana Apalah banyak bahan Nah teman Erin semua Hari ini kita mau flashbackan lagi Flashbackan sama siapa? Mungkin kalian ada yang inget ya Dengan Dengan Panglima Kumbang Siapa yuk Itu namanya Bang Teddy Uncle Yeah Apa dulu Bang Teddy Penggemar Denta Buwana nih Banyak banget yang nanyain Halo Buat penggemar Ketemu lagi dengan Teddy Uncle Penggemar Denta Buwana Inilah sosok orangnya Mungkin Waktu itu kan Waktu kita umur Sembilan berapa 17 tahun Tapi perannya dibikin tua Mungkin Para penggemar gak tahu Mungkin Teddy Uncle itu udah tua Ternyata waktu itu kan umurnya masih Muda Masih muda 19 tahunan Oh berarti ini yang aslinya Pak Ini yang asli Asli Pak Yang muda Dibikin tua Yang tua gak dibikin muda Bang Teddy apa kabar Sebenarnya Bang Teddy ini orang suka bumi Sebenarnya harus manggilnya A Teddy Cuman dari dulu Kalo aku ketemu Biasanya manggilnya Bang Teddy Bang Teddy Unselek 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 dimana aja Bang Teddy Ya Sehat Alhamdulillah Kita gak apa-apa kan Pake ada bahasa Sundanya gitu kan Oh gak apa-apa Aku juga biasanya kalo Ketemu sama orang Sunda ya Ngomong Sunda Soalnya agak kiku gitu kan Sok atuh A Teddy A Teddy Ili bang Teddy lah si Ata sama Saat gue aja Bang Teddy Kita mau flashbackan nih Genta Buana Ya A Teddy tuh sebelum masuk Genta Buana itu Sudah main film atau belum? Udah Dulu masih figuran-figuran aja Awalnya ikutan figuran tuh Waktu zaman Si Buta Tahunya tahun 1993 mungkin Waktu ada si buta dari Gua Hantu itu figuran-figuran doang itu pun diajak PH kalau nggak salah PHD Topan, sutradara juga Pak Dasri Oh, Om Dasri Yaakob Udah lama-lama ketemu diajak sama orang suka bumi, awalnya itu 10 orang Ini pengalaman pribadi, yang 10 orang itu ngajak Teddy, Teddy emang nggak mau kan Akhirnya Teddy ikut-ikutan, akhirnya pas udah di lokasi, yang 9 orang itu masuk jadi figuran semua Ternyata ada salah satu sutradara ngelihat Teddy, itu siapa? Itu teman sekumwi, ikutin aja, Teddy tetap nolak kan, karena nggak ada bakat buat main film Nggak ada, karena nggak pernah ikutan apa? Model-model nggak? Kalau model dulu pernah, itu selalu buatin toko kan Kan kalau buat dari film kan nggak gitu kan, nggak ada basic gitu kan Udah gitu ditawarin, akhirnya dari pada nunggu, akhirnya Teddy ikutan juga Ya bukanya ya dari jam 8 pagi, udah di lokasi, main-main-main, jam besoknya lagi Ingat nggak berapa honornya waktu jadi figuran? Waktu itu 5 ribu kalau nggak salah 5 ribu? 5 ribu Tapi pada saat itu tahun berapa sih? Itu tahun-tahun 95 itu daerah Sukabumi-Sukabumi Jakarta itu masih pulang pergi 6 ribu kalau masalah Ini 5 ribu tapi dapet makan kan? Dapet makan Oh Tahun berapa itu? Tahun-tahun 93 Buset Itu gimana? Teddy kan ngerokok jajan gitu Kebetulan waktu itu nggak pernah ngerokok Oh Ngerokok Pokoknya nggak pernah ngerokok sama sekali Itu tadi umur berapa itu? Itu umur 22 21 ya Keluar SMA, keluaran SMA itu 91 Masuk di film 93 pas Allah 93 Akhirnya waktu itu syuting jadi figuran-figuran ternyata digenta Oh Di sana tuh digaji hipal 5 ribu kalau kesalah awalan Terus ada perang baru lagi ditawarin lagi Jadi datuk Panglima Kumbang Oh langsung jadi Panglima Kumbang itu? Makanya Sempet Pak Budi waktu itu telepon beberapa kali Teddy kan nggak mau kan? Karena nggak ada besi kan? Apalagi ini perang Panglima Kumbang Sama sekali nol pokoknya Akhirnya orang tuang resek Udah aja coba-coba Udah aja coba-coba gitu kan? Akhirnya tadi bilang Pak Budi Pak boleh Oke Tapi harus ke Pangandaran sekarang Aduh ini pengandarannya jauh lagi kan? Ke Pangandaran Ya udahlah Nggak apa-apa Itu sampai Pak Budi sempat mikir-mikir dulu Tapi honornya beda dong kalau dapat perang panglima Kumbang itu Nggak tahu masalah honor nggak tahu tadi Enggak dikasihnya berapa aja nggak pernah nego-nego Karena nggak ada manajemen loh gitu Oh jadi ya udah berjalan aja begitu aja gitu Karena Pak Budi langsung berjalan Honor nggak pernah minta Nggak pernah nego berapa-berapa Dikasihnya segini ya Syukurin Karena kita kan nggak tahu Karena pada pengalaman nego-nego nggak ada yang tahu Nggak ada yang tahu Nggak ada yang kasih tahu Terus akhirnya syuting tuh ke Pangandaran Syuting Pangandaran langsung Tapi Panglima Kumbang itu memang perannya langsung tua Langsung tua Jadi dari awal muncul memang udah langsung tua Udah langsung tua Itu tadi waktu umur 22 tahun nggak salah Waduh Itu masih ingat yang makeupnya tuh Riri Rini apa ya? Rini Rini Ya dukanya itu kan tadi bingung kan Perannya kok tua Ya udah lah kita kan Terima aja Bikin tua Apalagi dulu kan pake latek tuh Waduh Dulu lebih ini ya Bukan lem Latek Latek tuh teman erin semua latek tuh Kayak Bau karet gitu Bau karet Dan itu kalo kena kulit tuh panas Panas Apalagi kalo kayak ATD yang punya apa Jenggot apa itu Masuk ke pori-pori tuh kayak Gitu kan Udah latek Ini dulu kan waktu itu nggak ada ini-ginian kan Ya gigi hitam itu Nah itu pake arang Arang hitam arang Arang hitam Gini nih Wow Itu sempet ada ini kan Ngekebuka uber pake apa Namanya tuh ya Pomponnya Yang hitam tuh lipstick LNL itu Nah itu kan LNL itu ada Itu pake arang aja sendiri Yang bikin tua Karena waktu itu mungkin tadi nggak ngeluh ya Sempet beberapa kali juga ngalahin gitu kan Tapi kebetulan waktu itu Pak Uci juga baik Ngarahinnya baik Karena kita dari Nor Sabar Sabar Jadi pas siutin di pengadaan itu Berarti ATD ini kan belum pernah acting dong ya kan Belum Nah itu sempet dimarahin nggak Untungnya waktu itu nggak ada yang marahin Kenapa Mungkin karena lihat perannya tua mungkin nih Kakek-kakek mungkin Jadi orang segen Padahal emang kaku Emang kaku kan Cuman Orang kan taunya kan di lapangan Mereka udah tua gitu kan Segen Segen Itu makeupnya jauh Berarti makeup jaman dulu Bener-bener makeup karakter gitu ya Karakter Lain lagi sama yang kemarin tuh Makeup yang istri yang baru kan Itu lebih bagus yang dulu Makanya waktu kemarin Pak Budi bikin lagi Dia Tadi kan pernah shooting main lagi di Ginta tuh Dia pake yang paling makumbang yang baru Ternyata Pak Budi nggak suka Dia cari di Youtube pengen pake yang paling makumbang tuh Yang persis yang zaman dulu Yang persis yang zaman dulu Sampai emang happy lihat-lihat Akhirnya ketemulah Akhirnya oke Oke baik Bajunya yang dulu bikin Pak Budi yang bagus Pak Budi nggak suka Pengen bahan dari karung Oh iya Tetep bikin karung lagi Karung boni gitu Oh dulu itu parung Karung Ya kemarin juga sekarang Karung juga sama Jadi temen Erin semua Begitu ada namanya Karakter panglima kumbang Itu pasti perannya ATD ya ATD Iya Nggak pernah recycle ganti-ganti pemain gitu Makanya pemain Mister Gurung Merapi Yang paling kuat yang nggak bisa diganti Ya Datuk itu Pak Budi tetepnya itu MSC juga pengennya Pemain yang dulu Yang jadi panglima kumbang yang dulu Panglima kumbang yang dulu ya Tapi karena mungkin ATD awet muda ya Sekarang aja ganteng lah sih ya Alhamdulillah Gimana dulu ya kan Tapi ATD pengandaran nih ya Pertama kali main Itu inget nggak pemainnya Sama siapa satu framenya? Ya Sembara Sembara Siapa? Marcelino Marcelino Itu akrab amat Akrab tuh Apet ya Apet Karena kan bareng terus Soalnya kan dimana ada Sembara ya pasti ada panglima kumbang Meskipun perannya satu episode cuma dua Scene tiga scene Tapi sosok itu Orang udah apa? Cepet dikenal Iya Karena orang apa? Nempel Nempel dan pemain juga apa? Penggembar banyak yang nunggu-nunggu Iya Kadang-kadang katanya Ayo dong panglima kumbang Panggil dong Sembara Iya Meskipun perannya sedikit Tapi Oh Tapi kayak orang tuh Nganenin gitu ya Nah Kita flashback lagi deh Mungkin temen Erin semua kan ada yang akhir tahun 2000an ya kan Tahun-tahun sekarang Tapi mereka masih nonton film kita yang jadul Jadul Nah panglima kumbang itu sebenernya siapa sih? Panglima kumbang itu dari cerita Iya Dia itu kan sebenernya umurnya tuh udah 100 tahun lebihan Iya Dia itu Jid? Engga Jid lah Dia itu penunggu hutang larangan Hmm Kalau gak salah dia itu karena dia ditaklukan sama Kijabat kalau gak salah Kijabat punya muri sembara Kijabat bilang temuin lah kalau ada apa ke hutang larangan yang namanya Datuk Palingok Kumbang Akhirnya disitu akan temulah Jadi kalau ada apa-apa sembara tuh Minta tolong Harus Ke panglima kumbang Karena panglima kumbang dia pangeran karena dia tuh menghormati gurunya Kijabat Kijabat Jadi ditaklukin istilahnya Dedi tuh Nah cara manggilnya sembara Manggil panglima kumbang tuh gimana? Apa? Gitu apa gimana? Sembaranya apa kitanya? Sembaranya Sembaranya ya gini aja apa? Kalau gak salah keluar nih Panglima kumbang Datuk Panglima kumbang datanglah 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 Itu tiga kali Tiga kali Kalau dulu kan ada Injakan tiga kali Baru muncul Munculnya ngeceling gitu? Ngeceling doang Mau datang Mau permisi Ngeceling Dimana dibutuhkan Datang Panglima kumbang Panglima kumbang Farida dan Basir dalam bahaya Mereka ditawan di lembah hantu Peganglah tanganku Kuantar kau ke lembah hantu Hanya sampai disini aku mengantar Terima kasih Panglima Oh gitu Ada dialog inget gak Panglima kumbang Dialog yang diinget sama Ate dikampai sekarang? Ada gak? Jadi kan Misalnya Apa pangeran sembara? Gitu Kalau dulu kan nih Sembara magi kan? Iya Kalau kita tunisi Ada apa sembara? Apa yang bisa saya bantu? Baik sembara Saya akan lantarkan Naiklah ke punggung Ke punggung Ke punggung Celing Hilang Kita sampai Pangeran Itu Persembunyinya Malampir Saya cukup sampai disini Terima kasih Panglima kumbang Celing lagi Cuma gitu doang Tapi Panglima kumbang ini gak jago berantah berarti? Gak jago Cuma dia musuh Bubu Yutan sama Malampir Cuma gak ada menangnya Kalah terus Kau ketemu Malampir Oh gitu Rifalnya Malampir Kau ketemu Malampir Tapi kalau berantem sama Malampir Gak pernah menang Gak pernah menang Cuma dia nganterin doang Nganterin doang Malah sembara aja yang berantem Karena sembaranya itu butuh Palimah kumbang Cuma buat ngeceling ke suatu tempat Karena waktu itu sembaranya gak bisa ngeceling sendiri kan? Karena dia manusia kan? Manusia harus bawa Dato Palimah kumbang itu Berarti itu misteri Gunung Merapi pertama? Pertama Tadi yang 1,2,3,4 main? Itu Dato Palimah kumbang yang awalan itu dari episode 11 Oke itu yang pertama Yang pertama Masukkan Palimah kumbang kan udah sembaranya udah gede kan? Yang udah jadi Marcel Udah jadi Marcel baru sembaranya Itu ketemunya di episode 11 waktu itu Justru yang sebelum Malampir Palimah kumbang itu Sebut Kayak dia kan jadi peran satu lagi Itu di Gunung Merapi itu Udah 8 peran deh tokonya Tapi belum ada yang dapat peran yang bener-bener Cuma dari 8 toko dari Misterul Merapi Cuma yang paling abad itu Cuma Dato Palimah kumbang Toko banyak kayak Jakawardana Oh itu sebelum Panglimah kumbang? Itu Dato Palimah kumbang main Jakawardana juga main Oh Double casting? Double casting Tapi beda ininya Beda Dan orang ada yang tau ya? Gak ada yang tau Jakawardana itu kan muda Ganteng gitu kan Kalau Dato kan tua Tua Orang gak nyangka Cuma satu lagi Rin yang sedihnya Ada penggemar datang kan Nanya sama Teddy Om Bisa ini gak Kasih ngasih tau gak Yang mana sih Dato Palimah kumbang Oh nanya sama Teddy Pengen foto barang sama Palimah kumbang Amat Teddy sendiri kan Ini orang gak tau Tuh orangnya disana Dalam hati sedih juga Gak ada yang tau kan Tapi biarin lah Tuh nanya Dato Palimah kumbang sama orangnya Gak ada Dalam hati sedih tapi gak apa-apalah Mungkin bagus karakternya Perannya ini ya Pak Iya Perannya berarti berhasil Berhasil Gak ada yang tau Sampai Ibu Farida Gitu Kenalan mati tadi Udah 2 tahun Ya pengen tau Sosok Palimah kumbang itu siapa Bener-bener kakek Atau orang muda Maksudnya ketemu di lokasi kan selalu udah makeup Lokasi aja udah makeup Mas Ibu Farida kan datang cuman Ketemu Cetik Udah Itu baru 2 tahun Bukan Bu Farida Gak kenalin Yang panglimah kumbang Baratnya sering ngobrol Bu Farida sendiri yang memang lampir Gak ampun Itu coba sini Gak ampun Gitu lah Tadi akal Ah enggak Jauh amat rasanya Pas 2 tahun Maka makeup bareng Barulah Barulah Baru tau ternyata Ya ampun Bu Farida sendiri gak tau Pernah main bareng beberapa episode Episode kali Berarti Misteri Gunung Merapi 1, 2, 3, 4 Terus sampe Ada lagi yang kemarin Misteri Gunung Merapi Jadi panglimah kumbang juga Panglimah kumbang juga Nah Ateidi kan sudah mengalami 2 generasi berarti Eh bukan 2 generasi lagi Maksudnya Misteri Gunung Merapi yang dulu dan yang sekarang Menurut Ateidi ada perbedaan gak? Ada Apa? Dari segi apa? Dari peran tetap sama Ya Cerita Kalau cerita jauh Bagus lah cerita yang dulu Yang dulu Kalau yang misalnya sekarang bukan yang gak bagus Bagus cuma ceritanya gak ngeleceng Karena banyak disini di Yang Malampir yang sekarang tuh banyak Banyak apa ya Banyak Kalau dulu kan bener-bener nyiritain Malampirnya Kalau sekarang kan ada yang masuk istilahnya Toko yang jadi sunggokong Terus toko yang lain lagi Jadi Lenceng ya Lenceng Jadi pemain Malampir itu yang mana Yang diambil itu Malampirnya apa Sunggokongnya apa yang lainnya Jadi malah orang memilih Rakan yang dulu Kan sekarang di putar lagi di RTV tuh Malah justru orang lainnya kesana Nambang kesana memang Makanya itu aneh Teri juga bingung Ini Tidak usang yang dulu Sekarang merenceng Apalagi orang tua yang pernah nonton Bingung juga Tapi ya mau gimana ya kan Kalau namanya pemain malam Kalau kita mau yang penting kan kerja dapat duit Terus kalau dari segi kostum Kostum Kalau kostum Bagusan yang dulu Karena dulu natural mungkin kan Mungkin kalau yang sekarang Mau dibikin modern mungkin kan Tapi terlalu bagus Kalau sekarang Sama rata aja Dari kostum Jadi gala bedanya Rakyat biasa Pakainya sama juga Sama Kalau dulu kan Aduh Zaman di Angling kan Pendekar Bajunya pendekar Penduduk 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 Ratu Malah suka menyayangkan Kalau kita kan pengennya Apa Sinera itu pengennya panjang Panjang Terus itu kan Buat kita juga kan Kita sendiri berdoa kan Mudah-mudahan film ini panjang Panjang-panjang gitu kan Karena apa Kalau panjang kita juga kan Dapat kejuangan rejeki kan Jadi nama lagi rejeki terus Gitu kan Karena kan Kalau dulu kan Memang cerita kan Orang-orang mengikuti Kalau sekarang kan Kayak Kayak gak sabaran gitu loh ya Atif ya Misalnya Oh yang si ini nih Enggak bagus nih Share-nya pas di sini Diganti masukin tokoh muda lagi Tokoh muda lagi Iya dipaksain Nah Apa Cara fightingnya Oh iya Fighting Kalau jaman dulu Sama sekarang Enggak jauh beda sih Enggak jauh beda Sama aja Sama aja kalau fighting Nah Teman erin kan semua Tahunya bang Teddy ini Spesialis Datuk Panglima Kumbang Datuk Panglima Kumbang Tapi kan sebenernya banyak Di semua judul Gentabwana Hampir ada Teddy ya Hampir ada Di Karma Pala Itu yang jadi monyet ya Jadi Jadi apa namanya Ini Siapa lagi ya Dulu kan Bukan ini ya Sugriwa Subbali ya Ya Subbali Sugriwa Sugriwa Subbali Yang Yang Putra Betara Narada Hah Memang betul kok Kita mendapatkan kehormatan Untuk membantu Menciptakan kedamaian Di bumi ini Dari keserakahan Dan keangkara murka Datangnya penghancuran besar Yang akan dilakukan Sang Wislu Atas kebejatan Makhluk bumi Yang sudah melewati Ambang Batas Kedurjanaan Dan keserakahan Pokoknya pertama kali Yang acting monyet Anila kalau masalah Iya Yang acting monyet Yang paling keren Anila kalau masalah Masih inget gak actingnya coba Kalau Anila ya Sempet tuh ya Itu satu tahun Perang jadi monyet Itu luar biasa Kenapa? Kostumnya Ya makeup Udah gitu makeupnya dicetakkan Ini udah gak Zaman dulu udah gak bisa dilepas-lepas Nempel aja Itu kan ngeranya gini doang kan Dulu kita punya pengalaman Waktu dulu jadi di Amling 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 waktu jaman Mas Elia mengalaman Padahal ini Jadi kelegiwa Ya yang pendekar-pendekar banyak itu kan Ada pendekar dari Kayak aneka akun Pendekar apa Kipas apa Jadi kebetulan itu pendekar Baya monyet kan Pas aja Kita bikin gaya gini aja nih Ya Itu sempet Sempet tiap hari udah kayak Maaf-maaf aja Kayak Derakan monyet Kita untung Kebawa Jadi kalau di mobil Di arkos begini Oh Itulah Mungkin udah hayat ya Untungnya waktu digenta itu Perannya kan diganti-ganti Iya Masuk sini-masuk sini Untung kebantu itu Coba aja sekarang kalau Mas kebawah nih Kalau gimana Suka gini aja nih Oh Nih Nah Suka Suka Oh ini express bimik wajar Suka bawa Sampai gaya Kalau mengalir ada Ini kayak gaya suka Ini aja nih Setahun Itu kebawa ya Dulu kan moti mobilnya gini Itu zaman kele-giwa Karena Kalau orang Sunda bilang Renyarnya nya kan Itu Hatedy bisa Bisa ngambil gaya si monkey itu Gimana emang ngelihat nah Kadang-kadang kita kan kayak mohonnya kalau di pengandalan kan banyak tuh, meskipun nggak sesuai, penting ada gerakannya lah gitu kan. Iya tapi emang gerakan dia paling natural. Karena tadi gini nyuruhnya, dulu main film kan, orang lain harus belajar sanggar. Karena tadi punya pikiran gini, orang lain kok bisa? Kenapa kita nggak bisa? Dia makan nasi, kita makan nasi. Cuma belajar, belajar, belajar gitu kan. Cuma yang tadi paling suka terus terang aja film India. Kenapa film India? Suka merinding kan? Kadang-kadang penonton bisa sedih, bisa ketawa, kadang-kadang tanpa sadari kita ikut nangis. Jadi mereka dibawa kita kayak masuk ke dalam? Kata tadi gini, kok bisa gitu sampai merinding. Kadang-kadang kita nggak ngerti suaranya, dari lagu aja kita suka nangis, tanpa sendirinya. Iya. Dari dulu kan? Mungkin orang tua semua, dari India kan? Karena kita kan dulu suka dibawa kan, suka ada bioskop. Sampai sekarang aja kan ada terus gini, antep kan? Putut-putut kan? Tapi bagus-bagusnya dulu kan? Kenapa film India tuh membawa kita jadi nangis? Obat ini kena. Kadang-kadang kita bisa marah, ikut marah. Teddy pengen aja tuh biar orang kayaknya ini. Biar kesel nih sama orang ini nih. Obat ini kita masuk peran kita kan? Itu lah. Jadi kiblatnya Teddy India ya? India. Maksudnya selalu ngeliat film India. Karena Teddy kan belajar ortodok. Oh, ortodok tuh nggak yakodok. Bukan kayak yakodok. Belajar. Pokoknya ya ya? Ortodidak. Ah, ortodidak. Jadi pikirnya gini, orang yang bisa atau penggiran bisa kan? Ya orang bisa. Gitu kan? Kalau kita makan nasi atau makan bantu itu nggak bisa. Gitu aja. Karena kita kan nggak ada, sama saya nggak ada dasar. Nggak perlu ikut asal-sanggal apa? Asal peran seni. Ya kalau pemain-pemain genta yang baru-baru kan semua di sekolahin. Di sekolahin. Kalau kita enggak kan, belajar di pengalaman. Nah, berarti kan Ortodid ini senior ya. Senior di Genta Buana. Zaman kalau aku masuk kan. Email semua. Siapa? Yang pokoknya semua kan. Refi gitu kan. Refi semua kan. Ini Ortodid. Nah, Ortodid ini bener-bener senior yang baik. Teman Erin semua. Bener-bener orangnya sangat baik kalau menurut aku ya. Menurut aku. Karena Ramah. Apa adanya ya Ortodid ya. Terus, Deddy ada pengalaman apa? Atau Ortodid? Jadi dulu Bang Ted ini, teman-teman ya. Gue hari pertama jadi pemain genta gue inget banget. Shooting sampai pagi. Tapi besokannya harus shooting lagi gitu. Jadi, misalkan hari ini hari pertama shooting nih. Shooting malam-malam-malam. Eh, sampai jam setengah 6 pagi. Baru break. Sementara jam 11 tuh harus shooting lagi. Nah, karena rumah gue jauh ya. Jadi gue, ah udah tidur di parkiran aja deh. Parkiran genta tuh dulu di Ibu Pertak. Tiba-tiba pas baru tidur sebentar. Muncul lah Bang Ted. Bang Ted mungkin lupa. Tapi saya nggak bakal lupa Bang. Bang Ted dateng. Eh, ngapain di sini? Terus gue bilang, tidur Bang. Rumah jauh soalnya. Mendingan tidur di mobil. Gue tidur di mobil. Mobil kijang kotak tuh. Ya. Di belakang tuh warna biru. Terus si Bang Ted bilang, jangan-jangan tidur di sini. Dateng.